Intro Pemirsa untuk mengolah kentang biasanya kulit kentang hanya dibuang saja karena dianggap tidak banyak bermanfaat namun ternyata kulit kentang memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh di padang panjang Sumatera Barat seorang warganya mengolah limbah kulit kentang menjadi keripik selain rasanya yang enak, kuri dan renyah keripik kulit kentang ini juga kaya manfaat dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Aine Sumatera Barat selalu gunakan masker selamat menjalankan aktivitas bersama saya Asar Fania beserta surga bat kerja yang bertugas undur diri terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa selama ini kulit kentang tidak banyak dimanfaatkan karena dianggap sebagai limbah ternyata kulit kentang ini bisa diolah menjadi makanan dan layak konsumsi di padang panjang Sumatera Barat salah satu UMKM yang bergerak di bidang usaha olahan kentang mengolah kulit kentang yang selama ini terbuang dijadikan cemilan keripik yang lezat dan renyah Deswita, warga Bukit Surungan, kota padang panjang ini sudah dua tahun menggeluti usaha olahan kentang awal membuka usaha ini berawal dari ide putrinya yang memang hobi makan kentang usaha kentangnya berkembang kemudian muncul ide untuk mengolah kulit kentang dijadikan keripik memanfaatkan limbah kulit kentang karena keprihatinan terhadap kulit kentang yang terbuang sia-sia ketika ia membuat keripik yang hanya memanfaatkan bagian buah saja padahal pada bagian kulit kentang terdapat sejumlah kandungan yang baik untuk kesehatan diantaranya adalah 40 hingga 50 persen serat selain itu kulit kentang kaya dengan venolat, riboflavin, asam karbonat, asam folat, dan vitamin B6 yang baik untuk tubuh awalnya coba-coba ternyata mendapat tanggapan positif dari konsumen yang menjadikan usahanya dikenal masyarakat untuk mengolahnya pun cukup sederhana kupasan kulit kentang yang sudah dipilih dibersihkan di dalam air garam kemudian dikupas kulit kupasan kentang kemudian disimpan dalam lemari es selama lebih kurang satu hari kemudian diaduk bersama tepung terigu dan digoreng hingga kering permintaan produk deswita terus bertumbuh awalnya hanya menghabiskan 5 kg kentang satu minggu saat ini bisa menghabiskan satu karung kentang dengan berat 50 kg keripik kulit kentang ini ternyata penjualannya tidak hanya di Sumatera Barat bahkan sudah sampai ke Indonesia Timur Ambon tidak jarang para wisatawan yang singgah ke Padang Panjang singgah ke outlet sederhana ini untuk membarong cemilan keripik kulit kentang dan olahan kentang lainnya silakan pemirsa bila berkunjung ke Padang Panjang, Sumatera Barat mampir saja di outlet olahan kentang milik deswita untuk mencicipi keripik kulit kentang di daerah Bukit Surungan yang letaknya tidak jauh dari terminal iya coba-coba ternyata kulit kentang ini ada kandungan gizinya akhirnya akan saya coba menjalankan apa ide anak saya dan saya coba menggorengnya tapi mengadung minyak akhirnya saya ulang lagi mencoba dengan tepung akhirnya minyaknya tidak ada kering jadi saya jalani saya jadikan 3 varian juga kulitnya yang original balado basah dan balado kering dari Padang Panjang, Sumatera Barat Agung Selistio, Aineus melaporkan terima kasih telah menonton!